Kasus meninggal dunia akibat virus corona kembali bertambah menjadi 7 orang. Tambahan pasien meninggal dunia berasal dari kota Jambi. Dua hari berturut, akal kasus kematian akibat virus corona di provinsi Jambi bertambah. Pada Jumat 11 September 2020, terjadi penambahan pasien meninggal dunia asal kota Jambi. Satu hari sebelumnya, kasus meninggal dunia bertambah dari Kabupaten Batanghari. Total sejauh ini sudah 7 kasus meninggal dunia di provinsi Jambi. Selain itu juga ada penambahan 5 kasus pasien terkonfirmasi positif. Penambahan berasal dari kota Jambi 2 orang, Bungo 2 orang, dan Muaro Jambi 1 orang. Dua orang kota Jambi tersebut yakni perempuan berusia 21 tahun berinisial VM, kemudian RD laki-laki berusia 46 tahun. Pasien ini merupakan pasien suspek meninggal dunia yang baru dinyatakan positif per 11 September 2020. Sementara untuk Bungo yakni pemuda berusia 21 tahun dengan riwayat perjalanan Padang. Dan pemudi usia 18 tahun yang tertular dengan kontak pasien 312. Terakhir dari Muaro Jambi adalah anak perempuan usia 5 tahun berinisial MK. Selain pasien meninggal dunia dan 5 positif terkonfirmasi virus corona, juga ada 10 orang dinyatakan sembuh, sehingga jumlah pasien yang sembuh mencapai 222 orang. Juru bicara gugus tugas Kabinan Antiprovisi Jambi Johansyah mengatakan, khusus pasien meninggal dunia adalah pasien suspek virus corona asal kota Jambi yang telah meninggal dunia pada 4 September lalu. Pasien berinisial RD ini pada 3 September masuk IG dari Rumah Sakit Toresia dengan keluhan jari gulati, badan lemas, demam, sesak nafas, dan rapitas reaktif. September pukul 13 lewat 45 waktu Indonesia Barat, pasien dinyatakan meninggal dunia. Pasien kemudian dimakamkan dengan prosedur COVID-19. Terima kasih telah menonton! Tim Liputan Jack TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.